Sejenak kita ikuti, Jejak Langkah Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin, Pasuruan Jawa Timur Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin didirikan oleh Romo K. Haji Muhammad Syaifullah Arifbillah pada tahun 1992 dengan konsep Pondok Pesantren Lepas Biaya. Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin bermetamorfosis menjadi pondok yang memiliki sekolah resmi dengan model pembelajaran salaf sekaligus modern, ialah MTS MA Unggulan Singaputih. MTS MA Unggulan Singaputih dilengkapi dengan ragam fasilitas seperti kelas yang representatif, asrama yang asri, perpustakaan, dapur yang higienis, kolam renang khusus laki-laki dan perempuan, area latihan berkuda, area panahan, dan ragam fasilitas lainnya. Udara pegunungan dan sejuk membuat para santri beribadah dan belajar dengan nyaman dan khusus. Ragam program unggulan diselenggarakan secara intensif, seperti ibadah progresif, pembentukan ahlakul karima, pembiasaan berbahasa Arab dan Inggris, pembelajaran entrepreneurship, dan juga leadership. Selain itu, santri Singaputih juga dididik untuk mengenal dan menguasai IT, seperti Microsoft Office, Google Drive, desain grafis, dan multimedia. Dengan demikian, diharapkan para santri dapat berdakwah dan mewarnai perkembangan zaman ini secara aktif dan positif. Di pondok pesantren Singaputih Mun Faridin, para santri diasuh oleh Pak Kiai selama 24 jam. Setiap gerak-gerik beliau menjadi suri tauladan yang akan dicontoh oleh para santri. Selain itu, para santri Singaputih juga diampu oleh para ustadz senior pada sore dan malam hari, yang pasti setelah belajar pelajaran akademik pada pagi harinya. Kegiatan solat malam, solat fajar, solat duha, zikir pagi dan petang, berotakan rutinitas di pondok pesantren Singaputih ini. Dengan harapan penuh mulia, para santri kelak menjadi para ulama, pemimpin, pemikir, dan konglomerat tingkat dunia. Terima kasih.